Kasus dugaan korupsi DDADD Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong tahun 2017 hingga 2022 dipastikan berlanjut hingga ke pengadilan. Jaksa penyidik ke Jari Lebong membenarkan kerugian negara dari proyek fisik yang diperiksa mencapai 500 juta rupiah. Kerugian ini belum termasuk kerugian bateri dari pekerjaan non-fisik yang diperkirakan ratusan juta rupiah. Dijelaskan kasih Pitsus ke Jari Lebong Robi Radityo Dharma, hasil pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dari Dinas PUPR Lebong. Ditemukan item pekerjaan yang dikurangi volume-nya mulai dari irigasi, JUT hingga jalan rabat beton yang dibangun pemerintah desa saat itu. Tanya itu Jaksa juga membenarkan ada pekerjaan yang sampai saat ini tak bisa ditemukan lokasi pembangunannya. Dabun dirinya belum dapat menyimpulkan apakah pekerjaan itu fiktif atau memang lokasi proyek yang disamarkan. Saya sabungin bahwa kita masih menunggu perkembangan atau hasil dari pemeriksaan di lapangan oleh teman-teman tim teknis dari PU. Memang janjinya dalam minggu-minggu ini hasil dari perkembangan hasil dari pemeriksaan lapangan fisik sudah keluar dan indikasinya ditemukan beberapa item. Pemeriksaan terhadap para saksi masih terus dilakukan penyidik udah mengungkap fakta yang terjadi dalam penggunaan DDA-DD desa Bungin tahun 2017 hingga 2022 lalu itu. Roby Ardian, Syah RBTV melaporkan.